Halo sahabat ibu, senang sekali saya Dita Rahayu dapat berjumpa kembali bersama dengan anda semua dalam podcast Maternal Care. Nah setelah kemarin kita berbincang banyak mengenai vaksinasi pada anak secara umum dan juga vaksinasi COVID-19 pada anak, hari ini kita akan bicara mengenai sosialisasi vaksinasi dasar dan vaksinasi COVID-19 pada anak khususnya. Masih seperti sebelumnya, saya saat ini tidak sini, saya masih ditemani oleh Dr. Dewi, sangat pagi Dr. Dewi. Selamat pagi. Masih semangat untuk mengedukasi. Ya, tetap semangat. Ya, Dr. Nah, kalau di puskesmas ini, dok, bagaimana sih bentuk sosialisasi vaksinasi yang dilakukan selama ini? Ini vaksinasi secara umum? Secara umum. Iya, secara umum. Kalau untuk vaksinasi secara umum, kita ada penyuluhan keliling. Jadi, istilah petugas promkes atau promosi kesehatan itu keliling ke lingkungan-lingkungan untuk memberikan sosialisasi mengenai vaksinasi. Kemudian yang kedua, penyuluhan dalam gedung pun ada. Jadi, untuk pengunjung buskesmas, kemudian yang ketiga, kita koordinasi lintas sektor juga. Jadi, dengan lurah, dengan camat, kemudian seperti kaling, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu pun kita berikan sosialisasi terkait vaksinasi. Itu biasanya kita lakukan di kantor lurah, seperti itu. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, dok, ya? Oh, tidak bisa. Semua harus terlibat. Semua harus terlibat, karena sebenarnya kan, kayak misalnya pos Yandu deh, kayak misalnya pos Yandu, di mana, disini kan paling banyak ya untuk kegiatan vaksinasi. Itu kan sebenarnya milik masyarakat, jadi seperti itu. Jadi, tidak bisa hanya kita yang bergerak sendiri. Jadi, harus semuanya ikut sama-sama bergerak untuk mensukseskan vaksinasi. Nah, sekarang teknologi sudah sangat maju, sosial media sangat mudah diakses. Saya rasa Indonesia salah satu yang paling tinggi diakses sosial medianya, jadi informasi saya rasa sangat mudah didapat. Nah, bagaimana persepsi masyarakat saat ini terkait dengan vaksin, dok? Padahal dengan mudahnya informasi yang bisa diterima masyarakat saat ini. Sebenarnya, apa ya? Sebenarnya, istilahnya si Malakama juga ya dengan kemudahan informasi ini. Jadi, banyak justru masyarakat itu mendapatkan informasi yang salah terkait dengan vaksin. Jadi, terkait dengan efek samping vaksin. Kemudian, sehingga timbul istilahnya kekhawatiran di tengah masyarakat terhadap keamanan dari vaksin itu sendiri. Seperti itu. Karena kebanyakan masyarakat itu mungkin istilahnya mendapat informasinya hanya dari internet. Seperti itu. Jadi, tidak langsung bertanya kepada tenaga kesehatan yang ada di vasiankes. Nah, itu sahabat ibu hati-hati. Dan mengakses informasi, walaupun sangat mudah, tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi, harus disaring lagi informasinya. Nah, dokter, apa saja sih yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap vaksin pada anak ususnya, dokter? Ya, yang pertama faktor pendidikan ya. Biasanya kalau untuk yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, itu cenderung lebih mudah terprovokasi. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi juga. Ini juga biasanya cenderung lebih mudah terprovokasi. Ini memang saling berpengaruhi antara pendidikan, kemudian ekonomi, sosial budaya. Ya, ini selalu saya lihat, ini memang saling tarik-menarik ketiganya ini. Jadi, biasanya mereka ini yang cenderung mudah untuk terprovokasi seperti itu terhadap berita-berita yang tidak benar yang terkait dengan vaksin. Berarti dengan demikian, bagaimana cakupan vaksin pada anak saat ini, dok? Apakah cenderung meningkat, menurun? Menurun. Jadi, selama pandemi ini memang cakupan vaksinasi itu bisa dikatakan sangat menurun, hampir 50 persennya. Wah, terus bagaimana dok, cara mengatasinya dengan adanya penurunan cakupan yang cukup besar dong ya penurunannya? Sosialisasi, ini kita tingkatkan lagi sih ya. Sosialisasi, edukasi di masyarakat itu kita tingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, kita juga jemput bola akhirnya. Jadi, kami kan sudah punya data balita di wilayah kami yang menjadi sasaran wajib untuk vaksinasi. Jadi, pada saat di posyandu, ketika mereka tidak datang, itu biasanya petugas dan kader melakukan sweeping. Jadi, ke rumah-rumah untuk memberikan vaksin pada anak-anak tersebut. Ya, mungkin dari yang disampaikan tadi, sosialisasi termasuk strategi utama dok ya dalam meningkatkan cakupan tadi. Nah, hambatannya dok selama melakukan sosialisasi selama ini apa saja sih dok? Hambatannya kalau untuk selama melakukan sosialisasi mungkin ke arah yang ini ya. Kalau selama ini kan kita untuk sosialisasi mungkin lebih ke arah ibunya, seperti itu. Tapi, kadang-kadang pemegang keputusan pun di suatu rumah tangga itu belum tentu si ibu. Jadi, kadang ayahnya, terus kemudian kadang kakeknya, neneknya, seperti itu. Jadi, biasanya kita untuk sosialisasi pun tidak hanya si ibu. Jadi, biasanya kita cari waktunya itu sore hari, kemudian kita ajak juga yang bapak-bapaknya pun kita ajak untuk kita berikan sosialisasi. Seperti itu sih hambatannya. Kemudian yang kedua, untuk tokoh agama sama tokoh masyarakat pun itu kita berikan pemahaman juga terkait vaksinasi. Karena biasanya mereka ketika mungkin kita yang berbicara, mereka mungkin tidak begitu mendengar. Tapi ketika ada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang disegani, biasanya mereka malah langsung lebih cepat untuk merespon. Cukup besar tokohnya tantangannya dok, sosialisasi. Tidak kemudian hanya menyampaikan, kemudian diterima, tidak langsung lurus seperti itu. Ada banyak juga tantangannya. Nah, tadi dok, kita sama penyampaikan, sejak pandemi, capupan vaksin badanak justru menurun. Nah, itu apa saja dok yang menyebabkan capupan vaksin badanak justru menurun pada pandemi? Yang pertama, kalau untuk awal-awal pandemi, kita kan memang tidak ada mobile posyandu, tidak ada di awal-awal pandemi. Jadi, memang hanya dipusatkan di puskesmas dan poskesdes. Jadi, mungkin masyarakat itu juga khawatir untuk membawa anaknya ke puskesmas, ke poskesdes. Mungkin takut tertular COVID, takut diperiksa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian, ya itu sih yang berpengaruh. Jadi, kayaknya karena memang tidak ada mobile juga. Yang kedua, karena kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri. Setelah satu tahun pandemi, apakah sudah lebih baik atau masih sama? Kalau sekarang, kita sudah mulai, posyandu sudah mulai berjalan tentunya dengan tetap menurutkan prokes. Terus, itu masyarakat sudah mulai cenderung, ya belum kembali seperti awal, tapi kalau untuk cakupan, sudah mengalami peningkatan walaupun masih di bawah harapan kita. Harapan. Masih di bawah sebelum pandemi? Iya, betul. Kemudian, dokter, apakah dari vaksinnya ada banyak? Seperti diskusi kita sebelumnya, vaksinnya ada banyak dan ada beberapa jenis penyakit yang dicegah seperti itu dengan adanya vaksin ini. Apakah ada penyakit yang kemudian muncul kembali walaupun sudah sebelumnya tertangani oleh vaksin, dok? Sempat ya, kalau yang saya, sebenarnya mencegah ya, ini kan mencegah. Ada beberapa penyakit yang memang sudah tereradikasi, misalnya sudah hilang, seperti misalnya kayak cacar api, kemudian tetanus kongenital, itu sudah jarang kasusnya. Kemudian polio. Kemarin pun sempat, sebenarnya dari 2014 ya, kita sudah bebas polio. Cuma kemarin memang sempat ada, ditemukan lagi kasus polio, cuma bukan di NTB kasusnya, itu di luar NTB, di luar provinsi NTB, seperti itu. Mungkin ini bisa dihubungkan juga sih, mungkin dengan kepatuhan anak-anak juga untuk diberikan vaksinasi ini. Tapi ada strategi yang kemudian dimelitangkan kembali, dok, melihat ternyata ada kasus lagi, dok, seperti itu yang disiapkan oleh NTB? Kita sih lebih ini, lebih apa istilahnya, sweeping lebih kita tingkatkan lagi, sosialisasi lebih kita tingkatkan lagi, kemudian kita tidak berjalan sendiri istilahnya, lintas sektor juga kita perkuat lagi. Kita ganteng tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, camat, kader. Dok, nah untuk sosialisasi tadi juga dokter menyampaikan ada banyak sekali yang perlu dilibatkan dalam sosialisasi ini. Dan siapa saja sih dok yang mungkin bisa, mungkin selain yang dokter sudah sebutkan tadi ya, siapa lagi yang perlu menerima sosialisasi ini agar program vaksinasi khususnya pada anak ini bisa lebih efektif seperti itu dok? Sebenarnya lintas sektor ya, lintas sektor itu dalam arti bukan hanya puskesma sendiri, jadi di sana kita juga berkoordinasi dengan lurah, kemudian dengan camat, dengan kepala lingkungan, karena kan kalau untuk masyarakat itu sebenarnya yang punya wilayah istilahnya itu kan mungkin lurahnya, kalingnya, jadi mungkin kalau untuk pendekatan personal pun mungkin ketika kalingnya yang berbicara itu lebih didengar seperti itu sih. Atau tokoh-tokoh yang disegani lah istilahnya di masyarakat itu, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat. Untuk masyarakat sendiri dok, bagaimana masyarakat bisa berperan aktif untuk meningkatkan cakupan dari vaksinasi pada anak ini? Kalau untuk masyarakat, kalau untuk berperan aktif ya ikut mensukseskannya, ikut mensukseskan vaksinasi pada anak, jadi untuk mari kita ajak anak-anak kita yang memang masih usia balita ya istilahnya, itu kita ajak untuk kita berikan vaksinasi, kemudian kita juga mengedukasi orang-orang di sekitar kita, keluarga, tetangga, kalau kita sama-sama mengajak gitu loh, kalau vaksin ini aman loh dan ini sangat penting untuk kesehatan anak-anak kita. Dan vaksin pada anak, khususnya banyak orang tua yang khawatir, yang takut untuk mengantarkan anaknya untuk menerima vaksin dong, terutama di masa pandemi tadi sempat disampaikan takut tertular, takut di covid kan seperti itu. Nah, menurut dokter apa nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat pada saat mengantarkan anaknya untuk menerima vaksin? Ya, pada saat menerima vaksin. Ya, prokes ya, tetap kita harus berpegang pada prokes. Jadi kalau untuk di puskesmas itu sendiri pun kita, di depan itu pun sudah ada tempat untuk mencuci tangan. Jadi di sana harus dijaga security, jadi bisa sebelum masuk mencuci tangan dulu, kemudian diukur suhunya, kemudian kalau tidak pakai masker biasanya kita justru tidak izinkan untuk masuk seperti itu. Dan untuk masuk ke dalam pun tidak boleh banyak-banyak, jadi misalnya rombongan gitu mengantarannya vaksin pun tidak. Jadi untuk mengurangi resiko lah istilahnya, jadi seperti itu. Jadi tetap prokesnya harus dipegang. Apakah ada perubahan dok sebelum dan setelah pandemi, apakah ada pembatasan jumlah orang yang dapat menerima vaksin sampai saat ini? Kalau untuk jumlah yang dapat menerima vaksin tidak, jadi berapapun kita layani, tapi mungkin metodenya. Jadi kayak misalnya di posyandu, jadi posyandu-posyandu yang sasarannya itu banyak sekali, misalnya kita pakai safe, jadi tidak semuanya kita kumpulkan sekaligus. Jadi misalnya jam sekian sampai jam sekian, 20 orang dulu, nanti setelah itu baru lanjut ke sasarannya berikutnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah vaksin aman dok ya? Aman. Vaksin apapun itu pada anak, selama meskipun sekarang pandemi, prokes tetap dipatuhi. Dan dalam kondisi sehat, dalam kondisi stabil semuanya dapat menerima vaksin seperti itu. Kayaknya tuh sahabat ibu, nggak perlu khawatir meskipun sekarang pandemi, nggak perlu takut di-covid-kan, terutama prokes tetap nomor satu, kita juga harus tetap sadar, kesadaran diri sendiri juga perlu dok ya, tetap memakai masker, menjaga kebersihan setiap datang ke fasilitas kesehatan. Ya dokter terakhir, mungkin ada saran bagi masyarakat terkait dengan vaksin ini? Jadi masyarakat mungkin tidak perlu ragu ya untuk membawa anak-anaknya untuk diberikan vaksinasi. Yang penting kita tetap berpegang pada prokes, ya insya Allah aman. Justru anak-anak yang tidak divaksin ini justru yang lebih rentan menurut saya. Ya justru lebih rentan terkena infeksi penyakit-penyakit yang lain, termasuk covid-19. Jadi mari kita amankan anak-anak kita dengan memberikan vaksinasi. Pandemi bukan alasan untuk tidak vaksin, oke? Justru harus vaksin. Agar daya tahan tubuhnya lebih kuat seperti itu, dok ya. Baik, dokter Dewi, terima kasih banyak. Sudah berbincang bersama saya di sini banyak sekali yang kita diskusikan, mulai dari vaksin secara umum pada anak-anak, vaksin covid, hingga juga sosialisasi. Mudah-mudahan dokter perjalanannya bersama dengan puskes-pespe gesangan bisa lancar, dok ya. Terutama dalam program vaksinasi pada anak ini, mudah-mudahan dilancarkan selalu. Sehat selalu, dokter. Terima kasih, Mbak Dita. Terima kasih juga sahabat ibu sudah mendengarkan podcast ini. Sejak awal dari doknya kita berdiskusi sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Program ini terlaksana dengan dukungan dari Fokultas Kedokteran Universitas Mataramu. Terima kasih dan sampai jumpa.